Kita akan ngobrol berikutnya dengan Dr. Gatot Sugiyarto Tim uji klinis vaksin merah putih Universitas Elangga Sebelumnya saya ke Pak Parto dulu ya Yang menjadi pensyarah kita di pagi hari ini Apa yang kita dapatkan dari penjelasan Prof Nyoman tadi Pak Parto? Jadi Alhamdulillah ratusan ribu mitra muslim yang mendengarkan siaran ini Pasti akan memberikan support dan saya yakin Doa dan dukungan Panjenengan dibutuhkan Untuk pengembangan realisasi ke depan mengenai vaksin merah putih Dan acara ini memang spesial Ustadz Nasir Karena kami persembahkan dari Sekolah Pasar Sarjana Universitas Elangga Dan juga dukungan dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Setelah tahu bagaimana perjalanan panjang vaksin merah putih Saya yakin mitra muslim ingin juga Kalau kampus sudah berkontribusi Dan mau mengembangkan semacam ini Saya yakin apa ya bagi umat ini yang sekarang dibutuhkan oleh vaksin merah putih Ini arahnya sebenarnya butuh relawan-relawan kemungan Relawan-relawan dan saya yakin Pak Gatot akan memberikan banyak informasi Tentang apa yang bisa kami kontribusikan bersama-sama Agar vaksin ini segera terrealisasi menjadi sebuah vaksin yang kita bisa pakai bersama Silahkan Mas Nasir Baik ya Dr. Gatot Ya oke Seperti sampaikan Pak Parto tadi Artinya setelah memasuki tahap uji klinis ini Ini juga sudah melibat Berarti sekarang akan melibatkan masyarakat dalam proses berikutnya ini Atau bagaimana? Ya Tadi matenun penjelasan yang sudah diberikan awalnya Oleh Prof Nyoman ya Tentang bagaimana konsorsium itu kemudian Akhirnya membagi sesuai dengan kemampuan masing-masing Dan UNER waktu itu memilih untuk mengembangkan vaksin Dengan platform virus yang dimatikan ya Dan seperti yang tadi sudah disebutkan Uji klinis ini Dr. Gatot mohon maaf Bisa dihidupkan videonya Video sudah hidup Oh sudah hidup Belum muncul ini di Youtube kita Masih audio yang Bentar Masih foto Nah sekarang sudah kelihatan Sudah hidup mulai tadi Oh sudah dari tadi oke Siap Nah mohon silahkan dilanjut Jadi Apa? Mengulang ya Jadi tadi Prof Nyoman sudah Memberikan tentang Apa? Bagaimana perjalanannya Dari uji pre-klinis yang melibatkan Uji pada hewan Ya hewan kecil Kemudian hewan yang mendekati manusia Yaitu makakah Untuk dipastikan bahwa memang aman Dan kemudian ada manfaatnya Untuk memicu antibody yang bersifat protektif Maka kemudian Barulah sampai Ke Manusia Nah untuk uji klinis pada manusia itu Memang harus memenuhi persyaratan yang Diberikan oleh badan POM ya Alhamdulillah kita semua Sudah melewati Berbagai macam persyaratan itu Sehingga Ujung-ujungnya sudah dikeluarkan PPUK oleh badan POM Yaitu Persetujuan Pelaksanaan uji klinis Nah Uji klinis sendiri itu Melalui beberapa tahap Tahap pertama itu Melibatkan Beberapa Relawan Yang tujuannya adalah Untuk memastikan bahwa Memang seperti Yang didapatkan di uji pre-klinis Bahwa Di manusia pun itu juga aman Dan kita Alhamdulillah Sudah Setelah mendapatkan Persetujuan uji klinis Dari badan POM Kita juga mendapatkan Sertifikat Halal Dari MUI ya Sehingga Mitra muslim Yang dirahmati Allah Tidak perlu lagi Diragukan Mempertanyakan itu ya Vaksin merah putih Yang dikembangkan oleh UNED Ini adalah Juga sudah mendapatkan Sertifikat halal dan suci Nah Uji klinis Fase 1 Itu melibatkan Untuk vaksin merah putih UNED ini 90 Relawan Sudah berjalan Alhamdulillah Sudah sampai Minggu kedua Dan Sampai sejauh ini Tidak ada Efek negatif Yang Diamati Pada Relawan Dan memang Uji klinis fase 1 Tujuannya adalah untuk Melihat Keamanan ya Nah berikutnya Nanti kami akan Memasuki Uji klinis fase 2 Yang insya Allah Akan dimulai Pada tanggal 28 Maret ini Nah untuk Uji klinis fase 2 itu Kami membutuhkan Relawan Relawatan Jumlahnya lebih banyak Dari Fase 1 ya Kalau fase 1 Kita Didukung oleh 90 Orang Relawan Yang sudah Suka rela Menjadi Pesertanya Uji klinis Memenuhi Beberapa Persyaratan Sekarang yang untuk Fase 2 Kami membutuhkan 405 Orang Relawan Ini yang Kami Berharap Mitra muslim Pendengar Radio suara muslim Ini juga bisa Ikut serta Mendukung kami Dan Menyediakan diri Sebagai Relawan Begitu Ustadz Nasir Dokter Gatot Untuk menjadi Relawan Ini apa saja Syaratnya Harus Pernah divaksin Atau Gimana Seperti apa Betul Jadi memang Seperti yang Disampaikan oleh Badan POM Ada beberapa Syarat Yang pertama Adalah Subyeknya Adalah Dewasa Dewasa Usianya 18 tahun Ke atas Tidak ada Batasan Usia Atasnya Pokoknya Usianya 18 tahun Ke atas Bisa Tetapi Yang diharapkan Adalah Yang Belum Pernah Sama Sekali Mendapatkan Vaksin COVID-19 Jadi Benar-benar Orang Yang masih Asli Belum Pernah Mendapatkan Vaksin Karena Karena Yang diharapkan Adalah Nanti Kita Bisa Menilai Sebenarnya Apakah Vaksin Merah Putih Uner Ini Memang Bisa Setara Dengan Vaksin Vaksin Yang Lainnya Karena Itu Kita Membutuhkan Orang-orang Yang Belum Pernah Divaksin Kemudian Kalau Itu Relawannya Wanita Tidak Sedang Hamil Itu Saja Kemudian Syarat-syarat Penyakit Tentu Saja Adalah Tidak Mengidap HIV Dan Juga Kalau Misalnya Memiliki Penyakit-penyakit Komorbid Tentu Penyakit-penyakit Itu Dalam Keadaan Yang Terkendali Itu Saja Syaratnya Sebenarnya Nanti Lebih Lanjut Akan Dilakukan Apa Namanya Uji Penapisan Screening Jadi Mereka Yang Nanti Mitra Muslim Yang Mendaftar Misalnya Itu Nanti Akan Diminta Untuk Mengisi Google Form Kemudian Nanti Kami Akan Memanggil Pada Suatu Hari Yang Sudah Disentukan Dan Sepakati Nah Pada Hari Itulah Kita Melakukan Pemeriksaan Baik Riwayat Penyakit Sebelumnya Kemudian Dilakukan Pemeriksaan Fisik Dilakukan Pemeriksaan Sweb Sweb Antigen Maupun PCR Untuk Memastikan Bahwa Yang Bersangkutan Tidak Sedang Sakit Kalau Sakit Kan Nanti Kita Bingung Antibodinya Itu Karena Sakit Vaksin Jadi Kalau Memang Sakit Maka Mungkin Tidak Bisa Ikut Yang Fase 2 Mungkin Bisa Ikut Fase Yang Ketiga Setelah Sembuh Mereka Mereka Tidak Sakit Ini Dan Belum Mendapatkan Vaksin Nanti Akan Diperiksa Juga Beberapa Penisahan Laboratorium Untuk Memastikan Bahwa Mereka Andai Kata Memiliki Penyakit Komorbid Dalam Keadaan Terkendali Begitu Ustaz Nasih Teman Yang Menarik Ketika Disampaikan Dokter Gatot Yang Menjadi Relawan Adalah Orang Yang Belum Pernah Mendapatkan Vaksin Covid Ini Kayaknya Agak Susah Soalnya Surabaya Hampir 100% Sudah Divaksin Jadi Nyarinya Juga Lumayan Berat Kayaknya Itulah Sebabnya Kami Bekerjasama Dengan Suara Muslim Untuk Mengetuk Tinurani Mutra Muslim Sekalian Yang Mungkin Selama Ini Karena Berbagai Macem Pertimbangan Mungkin Belum Sempat Mendapatkan Vaksin Atau Mungkin Tidak Mendapatkan Rekomendasi Untuk Mendapatkan Vaksin Sebelumnya Maka Mitra Muslim Yang Ciri-cirinya Semacam Itu Yang Berminat Untuk Menjadi Relawan Itu Yang Kami Harapkan Mungkin Bisa Membantu Kami Supaya 405 Orang Ini Bisa Terpenuhi Sebagai Persyaratan Uji Klinis Fase 2 Oke Ya Terima kasih Dr. Gatot Pak Arto ada mau ditanggapi Jadi Untuk itu Mitra Muslim Vaksin Merah Putih Halal Suci Karya Anak Bangsa Orang-orang Yang Terlibat Itu Sudah Tahu Track Track Rekord Tampilnya Di Suara Muslim Pak Ada Prof Nyoman Ada Pak Gatot Orangnya Saja Sudah Kelihatan Ketulusan Gitu Untuk Itu Apa Butuh Support Panjendengan Monggo Kalau Bersedia Menjadi Relawan Umur 18 Tahun Ke Atas Tidak Sakit Sakitan Gampang Anil Kemudian Belum Perna Divaksin Daftar Daftar Nanti Tetap Seleksi Teknis-teknisnya Bisa Ditata Dikomunikasikan Gitu Mitra Muslim Sms Sms Kita akan Baca Setelah ini Setelah kilas Warta Terima kasih Penjelasannya Dr. Gatot Dan juga Prof Nyoman Tadi di sesi yang pertama Dan Pak Parto Ini menarik Mitra Muslim Ya mungkin Mungkin Dari sekian banyak Warga Yang masih Sudah divaksin Itu ada yang Belum divaksin Dan mau menjadi Relawan Untuk membantu Vaksin Dalam negeri ini Anda bisa Bergabung nantinya Kemana nanti Di sesi berikutnya Akan kita Sampaikan Dan kita harus Mengikuti Kilas Warta Yang sudah disiapkan Oleh tim redaksi Suara Muslim Radio Network Berikut ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati